Dari kata-kata dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi Dalam hati saudara-saudari Dan kepada Tuhan itulah Akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan Berita acara pengambilan sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada hari ini 29 Mei 2019 Menghadap saya Jerry Manhove, Wakil Bupati Kupang Berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomad 821.13 Garim 01 Garim BKP SDM Titik Kabupaten Kupang Garim 2019 Tanggal 27 Mei 2019 Tentang penyakatan dalam jabatan administratur Minta maaf ini ambil gelap Administratur Minta maaf Administratur lingkup pemerintah Kabupaten Kupang Dan Dan nomor 821.14 Garim 01 Garim BKP SDM Kabupaten Kupang Garim 2019 tanggal 27 Mei 2019 Tentang pengangkatan dalam jabatan Pengawas lingkup pemerintahan Kabupaten Kupang Saudara-saudara NIP Pangkat atau golongan ruang gaji Sofian Effendi Suryo Adi Usumo SOS Sat NIP 19670926 198903.1 010 Ditunjuk diangkat sebagai Kepala bagian Tata Pemerintah Setia Kabupaten Kupang Dua dan seterusnya Sampai dengan 239 Dian Dian Lispat Manofek NIP 1.9751E Plus 17 Pangkat golongan ruang gaji Penata 3C Ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kantor Lura Tua Tuka Kecematan Kupang Timur Kabupaten Kupang Yang untuk memangku jabatan tersebut Menangkat sumpah Dengan cara menurut agama Seperti berikut Mawasai Akan setia dan taat Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Selanjutnya Rohan Dewan Penampi Agama Kristian Protesta Rohan Dewan Katolim Maka pada hari ini Rabu 29 Mei 2019 Saya Jerry Manofe Wakil Bupati Kupang Berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor 821.13-01 Garing BK PSDM Kabupaten Kupang Garing 2019 Tanggal 27 Mei 2019 Dan nomor 821.14-01 Garing BK PSDM Kabupaten Kupang Garing 2019 Tanggal 27 Mei 2019 Dengan resmi Mengukukan dan melantik Saudara-saudari Dalam jabatan tersebut Saya percaya Bahwa saudara-saudari Akan melaksanakan tugas Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tugas Yang diberikan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Olamasih Tanggal tersebut di atas Wakil Bupati Kupang Jiri Manofek Yang saya hormati Forkopinda Kabupaten Kupang Yang hadir Atau yang mewakili Bapak Segda Kabupaten Kupang Bersama jajaran Tentunya ada asisten Ada staff Ali Juga Bapak Ibu Saudara sekalian Dia pernah di Kabupaten Kupang Yang saya hormati Para tokoh Agama Yang berkenan hari ini Hari ini sangat istimewa Ada empat tokoh agama Hadir bersama Kita disini Dan sebelum saya lupa Saya mengundang Ke empat tokoh agama Kalau berkenan Nanti sore Bapak Ibu Dapat hadir Di dalam buka puasa Bersama di rumah Jabatan Bupati Jam lima sore nanti Juga Rekan-rekan Wartawan cetak Maupun wartawan elektronik Singkatnya hadirin Sekalian yang Saya hormati Dan saya kasihi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya lihat kita yang hadir ini Kurang lebih 400 Tapi suaranya Kayaknya cuma 20 orang Mari kita Harus semua Berjawab dengan baik Karena NTT ini Merupakan Bumi lahirnya Pancasila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Om Swastiastu Namo Budaya Namo Budaya Salam Kebajikan Salve Dan Shalom Puji dan syukur Patut kita panjatkan Kadirat Tuhan Yang Maha Esa Sebab hanya oleh Karena berkat Rahmat dan Karunianya Kita dapat berkumpul Bersama disini Dalam keadaan Sehat walafiat Untuk mengikuti Pelantikan Serta pengemilan Sumpah dan Janji Pejabat Administrator Dan juga Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang Tahun 2019 Pelantikan Pelantikan yang adalah Merupakan akhir Dari seluruh rangkaian Proses penyelesaian Nomenklatur Jabatan Jadi pelantikan ini Adalah akhir Daripada penyelesaian Nomenklatur Jadi nanti Oktober Ada lagi yang kita Evaluasi kembali Sebagaimana Struktur organisasi Perangkat daerah Yang tercantum Dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan Dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Kupang Ya Tentang daerah Kabupaten Kupang Hadirin yang saya hormati Sebelum saya Menyampaikan hal-hal Yang berkaitan Dengan pelaksanaan Pelantikan Ini Terlebih dahulu Saya mengharapkan Perhatian seluruh Unsur pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Serta Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Dan juga Pejabat Pengawas Lingku Pemerintah Kabupaten Kupang Atas segala Pengabdian dan kerja Yang telah diberikan Bagi kemajuan Kabupaten Kupang Pengabdian dan kerja Yang berdasarkan Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Telah menempatkan Kabupaten Kupang Pada peringkat 277 Nasional Dan peringkat Kesembilan Daerah dari Ya Saya ulangi ya Ini supaya lebih jelas Pada peringkat 277 Nasional Dari 397 Dan peringkat Daerah Kesembilan Dari 21 Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 Atau naik 10 peringkat Dibanding Tahun Anggaran 2016 Yang menempatkan Kabupaten Kupang Pada peringkat 297 Nasional Capaian Dan prestasi Ini adalah Merupakan Hasil kerja Kita bersama Yang walaupun Masih jauh Dari target Yang ditetapkan Perlu untuk Di Diapresiasikan Dan Diharapkan Menjadi bahan evaluasi Agar dapat Ditingkatkan Pada peringkat Yang lebih baik Di tahun berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian Ini Kita masih jauh Daripada target Yang kita harapkan Pada waktu yang lalu Ada target Yang kita menjadi Kabupaten terunggul Tapi ternyata Kita belum terunggul Saya harapkan Kali ini Dengan moto Bupati dan Wakil Bupati Yaitu Revolusi 5P Revolusi bidang Pertanian Revolusi bidang Peternakan Revolusi bidang Perikanan Revolusi bidang Perkebunan Dan revolusi bidang Parawisata Saya harapkan Kita semua Bergandeng tangan Untuk benar-benar Kita bisa Menaikan peringkat Kita dan kita Bisa sukses Dalam 5 Revolusi Atau 5P Tersebut Hadirin yang Saya hormati Dan saya Banggakan Jabatan Administrator Atau yang Setara Dengan Jabatan Struktural Eselon 3 Dan Jabatan Pengawas Atau yang Setara Dengan Jabatan Struktural Eselon 4 Adalah Merupakan Jabatan Administrasi Di lingkungan Aperatur Sipil Negara Yang memiliki Tugas Dan fungsi Strategis Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah Jabatan Yang Selain Diwajibkan Memiliki Pangkat Yang Sesuai Jenjang Jabatan Juga Dituntut Memiliki Kompetensi Baik Itu Kompetensi Teknik Maupun Kompetensi Managerial Sehingga Mampu Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Merumuskan Dan Melaksanakan Program Pembangunan Daerah Sebagai Bagian Dari Implementasi Terhadap Strategi Dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Kabupaten Kupang Untuk Lima Tahun Kedepan Perumusan Terhadap Perencanaan Program Pembangunan Yang Berorientasi Pada Potensi Lokal Kebutuhan Masyarakat Dan Permasalahan Daerah Serta Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Mampu Memberikan Asas Manfaat Kepada Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Adalah Merupakan Poin Penting Yang Wajib Untuk Diperhatikan Oleh Seluruh Pejabat Administrator Dan Pengawas Tujuannya Adalah Agar Output Yang Dihasilkan Dari Setiap Program Pembangunan Selain Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Juga Dapat Benar-benar Memberikan Dampak Positif Bagi Kemajuan Ekonomi Masyarakat Yang Akan Bermuara Pada Kemandirian Dan Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Kabupaten Kupang Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya Kira Program 5P Adalah Program Yang Berasal Dari Masyarakat Dan Program 5P Ini Adalah Program Yang Sudah Merayat Dan Ini Sudah Menyatu Dengan Habitat Masyarakat Jadi Saya Mohon Dinas Instansi OPD Dalam 5P Ini Harus Kita Berkolaborasi Dengan Yang Lain Agar Program 5P Atau Revolusi 5P Ini Benar-benar Tahun Kedua Sampai Tahun Ketiga Kita Sudah Bisa Melihat Ada Hasil Yang Kita Capai Ini Harapan Saya Untuk Itu Saya Menegaskan Kepada Saudara Saudari Sekalian Agar Dapat Mempedomani Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Urayan Tugas Masing-masing Dengan Sebaik-baiknya Lakukan Pembenahan Terhadap Hal-hal Yang Selama Ini Ditengarai Menjadi Permasalahan Dan Hambatan Dalam Merealisasi Program Pembangunan Daerah Tingkat Koordinasi Antar Jabatan Selalu Ciptakan Iklim Kerja Yang Harmonis Serta Hindari Sikap Ego Antar Jabatan Selalu Makna Minta Maaf Serta Hindari Sikap Ego Antar Jabatan Selalu Maknai Bahwa Saudara Saudari Sekalian Yang Berdiri Bersama Dan Mengangkat Sumpah Dan Janji Jabatan Bersama Pada Hari Ini Adalah Merupakan Sebuah Tim Kerja Yang Walaupun Memiliki Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Berbeda Namun Memiliki Komitmen Dan Tujuan Yang Sama Dalam Mewujudkan Kabupaten Kupang Yang Maju Mandiri Dan Sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Sebelum Saya Dan Pak Bupati Pak Korinus Mas Neno Terpilih Saya Tahu Kita Lewat Satu Konsestasi Politik Konsestasi Politik Ini Adalah Pilkada Dan Saya Dengar Waktu-waktu Yang Lalu Di Kabupaten Kupang Ini Ada Terkotak-kotak Saya Minta Sekarang Di bawah Kepimpinan Pak Korinus Dan Saya Tidak Ada Lagi Terkotak-kotak Itu Hapus Semua Terkotak-kotak Itu Dan Kita Bekerja Bersama-sama Saya Minta Kita Bekerja Bersama-sama Tidak Ada Lagi Terkotak Karena Suku Tidak Ada Terkotak Karena Agama Waktunya Tidak Lagi Sekarang Kabupaten Membutuhkan Orang Yang Betul-betul Berkomitmen Konsisten Dan Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Kalau Bapak Ibu Hanya Datang Di Sini Mencari Jabatan Mencari Makan Pulang Kembali Kesana Itu Ada Disini Dan Kita Akan Evaluasi Dengan Sungguh-sungguh Enam Bulan Kedepan Saya Pak Bupati Mungkin Pak Sek Kita Akan Evaluasi Semua Kinerja Daripada OPD Masing-masing Saya Mulai Dengan Menunjukkan Diri Sendiri Hari Ini Bapak Ibu Masuk Di Kantor Bupati Boleh KWC Kita Semua Semua Sudah Terang Dan Terang Semua Keran Ada Tergantung Diri Kita Masuk Mau Bersih Atau Tidak Kalau Kita Pak Habis Tidak Mau Bersih Yaitulah Model Kita Yang Lama Tapi Setelah Kantor Bupati Beres Saya Akan Datang Ke OPD Masing-masing Saya Melihat Itu Juga Salah Satu Penelian Penelian Berikut Untuk Bapak Bapak Ibu Ibu Eselon Tiga Dan Empat Ini Titik Ada Di Bapak Ibu Saudara Sekalian Jangan Berharap Semua Pada Kepala Dinas Tapi Eselon Tiga Yang Bisa Mengatur Ada Dinas Yang Punya Tenaga Honor Sampai Ratusan Tapi Halaman Kantor Kotor Kamer Mandi WC Jorok Ruang Kerja Kamomos Saya Harus Ngomong Ini Karena Saya Lihat Banyak Kantor Yang Dia Punya Pintu Jendela Ditempel Pakai Kertas Tau Kalau Kita Beli Seperti Itu Cutting Sticker Yang Gampang Begitu Tidak Susah Hanya Plastik Kita Tempel Tidak Perlu Kasih Bersih Juga Dia Bersih Kita Masing Masing Ada Banyak Tempat Yang Punya Cleaning Service Outsourcing Tapi Kita Tidak Memanfaatkan Dengan Baik Saya Pikir Ini Juga Bagian Dari Penelian Bapak Ibu Boleh Ngomong Apa Saja Tapi Pada Saat Menilai Pada Saat Nanti Kita Berbicara Untuk Menempatkan Promosi Saya Akan Menyampaikan Itu Bahwa Dinas Ini Tidak Pantas Baik Kepala Dinas Baik Kepala Bagian Baik Saya Bilang Ini Tidak Pantas Kasih Mundur Dia Belajar Lagi Begitu Dan Jangan Harap Yang Sudah Di Kabupaten Kupang Oh Saya Harus Disini Terus Sekali Sekali Perlu Belajar Ke Desa Perlu Belajar Ke Kecamatan Supaya Kita Tahu Dan Banyak Camat Yang Masih Tidak Masuk Kantor Saya Fikir Ini Kita Akan Lihat Sekalian Semua Hadirin Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Kabupaten Kupang Pada Saat Ini Sangat Membutuhkan Aperatur Pemerintah Yang Profesional Aperatur Pemerintah Yang Peka Terhadap Kebutuhan Dan Permasalahan Daerah Dan Selalu Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Di Atas Pribadi Maupun Golongan Ini Yang Saya Sampaikan Ini Banyak Di Antara Kita Yang Belum Melayani Masyarakat Dengan Maksimal Khususnya Tempat-tempat Yang Perlu Kita Perhatikan Seperti Dispenduk Rumah Sakit Umum Pelayanan Satu Atap Perizinan Ini Banyak Orang Mengeluh Juga Di Dalam Proses Tender Ini Juga Masih Banyak Mengeluh Kita Belum Maksimal Melayani Masyarakat Masih Untuk Kepentingan Diri Saya Lihat Bapak Ibu Pagi Hari Ini Saja Kalau Hari Ini Kita Dengar Ada SK Ada Pelantikan Ada Pengukuhan Hampir Semua Siap Hadir Pada Tepat Pada Waktunya Tapi Kalau Kita Upacara Banyak Yang Tidak Hadir Saya Bilang Kepala Dinas Kepala Dinas Saya Tata Saja Kadang Kadang Bupati Wakil Bupati Sudah Ada Baru Datang Kepala Dari Sana Baik Saya Bilang Tapi Ingat Saya Cata Dengan Baik Kalau SPPD Berangkat Ke Jakarta Dengan Pasawat Pagi Jam 6 Jam 5 Dia Sudah Ada Di Airport Betul Atau Tidak Jam 5 Sudah Ada Di Airport Karena Batik Berangkat Jam 7 2 Jam Sebelum Sudah Hadir Tapi Kalau Hadir Di Kantor Kalau Tidak Jam 10 11 Baru Muncul Satu Satu Saya Pikir Kalau Pejabat Begini Fasilitas Dicabut Tidak Usah Kasih Mobil Biar Aja Naik Angkot Biar Dia Terlambat Terlambat Sekalian Untuk Itu Saya Mengharapkan Kepada Saudara-saudari Sekalian Untuk Selalu Memaknai Bahwa Jabatan Yang Saudara-saudari Terima Saat Ini Adalah Merupakan Sebuah Kepercayaan Yang Diberikan Pemerintah Daerah Dengan Tujuan Dan Harapan Agar Saudara-saudari Dapat Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang Dengan Demikian Maka Apabila Dalam 6 Bulan Kedepan Yaitu Bulan Oktober Atau November Saudara-saudari Yang Telah Diberikan Kepercayaan Pada Hari Ini Tidak Mampu Memberikan Kontribusi Dan Perubahan Terhadap Bidang Tugas Masing-masing Maka Demi Kepentingan Organisasi Dan Pemerintah Daerah Dengan Terpaksa Akan Kami Melakukan Tindakan Tegas Pemberhentian Dari Jabatan Ini Bukan Dengan Terpaksa Tapi Harus Diberhentikan Karena Memang Tidak Mampu Saya Sampaikan Itu Kalau Tidak Mampu Lebih Baik Mundur Jangan Nilai Setitik Merusak Susu Sebelangan Di Kabupaten Kupang Kalau Memang Kita Kerja Baik Mari Kita Kerja Bersama Sama Baik Saya Lihat Kita Baru Satu Bulan Di Muka Kita Bisa Bersihkan Plang Nama Dia Masuk Kesini Seperti Dia Masuk Hutan Dia Mau Cari Kantor Apa Nama Di Mana Tidak Ada Saya Sudah Sampaikan Setiap Kepala Dinas Saya Mohon Bulan Depan Bulan Juni Selesai Lebaran Saya Harapkan Setiap Semua Kantor Sudah Ada Papan Nama Di Atas Tidak Ada Papan Nama Di Bawah Harus Di Atas Les Plang Kita Buat Tidak Susah Disitu Kalau Nggak Kita Kurangin SMPD Jalannya Kita Kasih Kurang Pakai Itu Uang Untuk Bikin Papan Nama Supaya Kalau Orang Datang Ke Bapak Kupang Orang Lihat Oh Tau Oh Ini Kantor Dinas Kesehatan Oh Ini Kantor Keuangan Oh Ini Semua Tau Peningkasan Ini Diharapkan Tidak Secara Sepihak Dimaknai Sebagai Suatu Bentuk Tekanan Yang Membebani Tugas Dan Tanggung Jawab Saudara Tetapi Hendaknya Dapat Memaknai Secara Positif Sebagai Suatu Bentuk Dorongan Kepada Saudara Saudari Sekalian Yang Kami Yakini Dan Harapkan Masih Memiliki Waktu Kesempatan Serta Kemampuan Untuk Mengembangkan Karirnya Pada Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi Di Waktu Yang Akan Datang Saya Yakin Bapak Ibu Yang Khususus 3A Eselon 3A Yang Mau Naik Eselon 4 Saya Minta Tunjukkan Prestasi Oh Sorry 3A Mau Naik Eselon 2 Sorry Mau Naik Eselon 2 Yang Dari 4 Mau Naik 3 Saya Pikir Ini Tunjukkan Prestasi Karena Ini Mata Saya Pak Bupati Pak Segda Dan Semua Kita Tidak Buta Kita Lihat Dengan Baik Jangan Tidur Lagi Seperti Yang Dulu Mari Kita Dengan Cepat Ini Harapan Kita Hadirin Yang Saya Hormati Dan Banggakan Tersisa Waktu 4 Tahun 10 Bulan Dan 8 Hari Bagi Kita Bersama Untuk Membuktikan Apa Yang Selama Ini Telah Digaungkan Sebagai Prioritas Pembangunan Yang Mampu Mengantar Masyarakat Kabupaten Kupang Menjadi Masyarakat Yang Maju Mandiri Dan Sejahtera Segera Lakukan Percepatan Terhadap Sektor Sektor Pembangunan Yang Merupakan Kebutuhan Dasar Masyarakat Pembangunan Di bidang Infrastruktur Daerah Pendidikan Kesehatan Administrasi Kependudukan Dan Sebagainya Serta Pembangunan Sektor Unggulan Di bidang Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Dan Parawisata Yang Telah Dicanangkan Sebagai Prioritas Pembangunan Kabupaten Kupang Untuk 5 Tahun Kedepan Diharapkan Dapat Dirumuskan Dengan Sebaik-baiknya Dalam Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawabannya Bapak Ibu Dalam Percepatan Ini Kemarin Saya Telah Mengundang Beberapa Tokoh Apa Ya Tokoh Infrastruktur Yaitu Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Pak Pijami Rebo Juga Saya Undang Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Bapak Andre Kore Juga Ketua LPJKN Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah NTT Pak Paul Tanggela Dan Juga Sekretaris Inkindo Dan Kita Telah Berbicara Sehingga Kedepan Tahun 2020 Kabupaten Kupang Tidak Tender Proyek Sampai Dengan Bulan Juni Atau September Tapi Kita Akan Tender Proyek Atau Kita Tanda Tanda Tangan Kontrak Per Bulan Februari Atau Bulan Maret Karena Pada Saat Tanda Tangan Kontrak Per September Maka Itu Kemungkinan Bermasalah Sangat Tinggi Yaitu Nanti Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Guna Tidak Tepat Kualitas Dan Tidak Tepat Kepada Sesaran Keuangan Ini Bermasalah Karena Waktu Yang Singkat Cuaca Sudah Hujan Maka Ini Akan Mengganggu Kita Sehingga Saya Minta Kita Semua Bekerja Sama Dengan Baik Supaya Tidak Ada Lagi Intrik Di Dalam Proses Tender Tapi Mari Dengan Terbuka Kita Buat Dengan Dilaksanakannya Pelantikan Ini Maka Berakhirlah Sudah Seluruh Rangkaian Proses Penyelesaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah Meskipun Dengan Pertimbangan Keterbatasan Sumber Daya Sumber Daya Aperatur Masih Terdapat Beberapa Jabatan Yang Belum Dilakukan Pengisian Hal Tersebut Diharapkan Tidak Menjadi Hambatan Untuk Dilaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Dalam Merealisasikan Akhirnya Dengan Semangat Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kupang Yang Maju Mendiri Dan Sejahtera Saya Menyampaikan Selamat Dan Sukses Kepada Bapak Ibu Suara-suara Sekalian Atas Kepercayaan Yang Telah Diberikan Untuk Duduk Dan Memangku Tanggung Jawab Sebagai Pejabat Administratur Dan Pejabat Pengawas Dilingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang Pegang Teguh Sumpah Dan Janji Yang Telah Saudara-saudari Ucapkan Untuk Dilaksanakan Dan Dipertanggungjawabkan Bukan Hanya Kepada Semua Yang Hadir Pada Tempat Ini Atau Pada Saat Ini Tetapi Juga Kepada Tuhan Yang Telah Memberikan Anugrah Berkat Dan Kepersayaannya Kepada Saudara-saudari Sekalian Untuk Melasakan Tugas Pemerintah Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat Selamat Menyongsong Hari Raya Idul Fitri Dan Juga Selamat Menyongsong Hari Kenaikan Isa Al-Masih Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Salve Salam Kebajikan Salam Salam